Sahabat Odibi, kita dengarkan renungan penghibur jiwa seri Paskah Sejati. Kita temukan arti Paskah yang sejati dan kaitannya dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bagi hidup kita. Seri renungan penghibur jiwa ini berjudul Apakah Yesus Eksklusif? Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan yang kedua belas mengatakan, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, Ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami? Tidak percayakah engkau, Bahwa aku di dalam Bapak, Dan Bapak di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, Tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, Bahwa aku di dalam Bapak, Dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak. Sahabat Odibi, Ayat emas renungan ini terambil dari Yohanes 14, Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak, Kalau tidak melalui aku. Saya pernah menyaksikan Anne Graham Lotz, Putri dari Billy Graham, Di acara Bincang-Bincang. Membawa acara bertanya, Apakah Anda termasuk Orang yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Jalan eksklusif ke surga? Ia menambahkan, Taukah Anda Betapa marahnya orang di masa kini Mendengar pernyataan itu? Tanpa ragu, Anne menjawab, Yesus tidaklah eksklusif. Dia mati, Supaya siapa saja Dapat datang kepadanya Untuk diselamatkan. Sungguh jawaban yang hebat. Kekristenan bukanlah Perkumpulan eksklusif Yang terbatas Bagi segelintir kalangan elit Yang sempurna. Sebaliknya, Siapa saja akan diterima Tanpa membedakan Warna kulit, Golongan, Atau pekerjaan mereka. Meski sangat indah, Pernyataan Kristus Di Yohanes 14, Ayat yang ke-6 Bahwa dialah Satu-satunya jalan Kepada Allah Akan membuat Orang tersinggung. Namun, Yesus tetaplah Satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Kita semua berdosa Di hadapan Allah Dan tidak dapat Menyelamatkan diri sendiri. Dosa harus diatasi. Yesus, Allah yang menjadi daging, Mati untuk membayar Upah dosa kita, Lalu bangkit dari kematian. Tidak ada pemimpin agama lain Yang dapat memberikan Apa yang Yesus tawarkan Melalui kemenangannya Atas dosa dan maut. Injil Kristus Memang menyinggung Perasaan beberapa orang. Tetapi itulah Kebenaran indah Yang menyatakan Bahwa Allah Begitu mengasihi kita Hingga dia Bersedia datang Ke dunia Dan mengatasi Masalah terbesar kita Yaitu Dosa. Selama dosa Menjadi sumber masalah Dunia ini Masih Butuh Yesus. Tak seorang pun Bisa masuk surga Karena banyaknya dosa Menghalangi. Karena Allah Yang penuh kasih Mengutus Yesus Hanya dia Yang bisa Membayar Utang dosa. Sahabat ODB Terimalah Kabar baik ini Yesus Adalah Juru Selamat Yang tidak Eksklusif Terima kasih Sudah mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa Dari Our Daily Bread Ministries Untuk berlangganan Renungan kami Silahkan daftarkan Diri Anda Melalui situs SantapanRohani.org Pelayanan ini Didukung oleh Persembahan kasih dari Anda Yang memampukan kami Untuk menyampaikan Hikmat Alkitab Yang mengubahkan hidup Kepada lebih banyak orang Tuhan memberkati Juru Selamat menikmati Juru Selamat menikmati Juru Selamat menikmati